Tekan informasi lainnya, pemirsa setelah melewati audisi finalis Miss Indonesia 2019 telah terpilih oleh Yayasan Miss Indonesia bersama dengan RCTI. Ya, para finalis terpilih mewakili berbagai provinsi di Indonesia untuk merebut gelar bergensi Miss Indonesia 2019. Para finalis perwakilan provinsi di Indonesia akan maju ke ajang bergensi Miss Indonesia 2019 untuk menyandang gelar Miss Indonesia 2019. Perjalanan para finalis masih panjang. Mereka masih harus melewati masa karantina untuk dibekali kemampuan-kemampuan baru seperti public speaking, pembentukan karakter, cara berperilaku, catwalk, dan masih banyak lagi. Harapan saya tentunya mereka dapat mempersiapkan dirinya dengan baik dan tentunya di dalam karantina itu mereka datang melakukan segala sesuatunya dengan baik. Sehingga pada saat mereka melakukan dengan baik, mereka sudah mengantongi 80% selama di karantina, sedangkan di on stage hanya 20%, mereka lebih mudah lagi untuk melakukannya. Masing-masing finalis harus melewati penilaian yang ketat yang menjunjung nilai dasar Miss Indonesia, yaitu manner, impressive, smart, and social. Ada manner, mannernya harus baik, dia juga harus impressive, harus auranya keluar, harus kelihatan berwawasan, harus bisa memikat hati orang lain gitu, tapi dalam artian yang positif ya. Bukan hanya pengembangan keterampilan, perkembangan karir para finalis juga terjamin, melalui Star Media Nusantara, sebuah talent agency yang juga menjamin jam kerja yang sehat untuk talentnya. Jadi kalau SMN kan kita sebagai talent manajemen, jadi kita kerjasama dengan RCTI untuk semua finalis-finalis Miss Indonesia yang ada masuk ke talent manajemen kami di Star Media Nusantara, dan untuk itu kami akan menggali lebih lagi untuk potensi yang ada. Para finalis pun diberi semangat dan kata-kata mutiara dari Miss Indonesia 2018. Untuk teman-teman finalis, semangat terus, pasti akan merasa capek, nggak apa-apa, itu namanya juga manusia, pasti ada capeknya, pasti ada sedihnya, tapi jangan lupa juga untuk memproses semuanya dengan positif, dengan lapang dada. Selain dengan karantina, finalis juga akan diseleksi dan dinilai melalui fast track dalam kategori Beauty with a Purpose, Nature and Beauty Fashion, Sport Competition, Talent Show, Catwalk, dan Social Media. Tim Liputan INews melaporkan. Dan Bami Disakami Ahri, jumpa kita pagi hari ini. Saya Rizky Hasan. Dan saya Lady Marina. Selamat ulang aktivitas Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.